Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di channel Tiang Sinau kali ini kita akan membahas seputar PPG Oke kita langsung saja ke pembahasan disini kita membahas mengenai konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 nah sesuai surat edaran nomor 1541-B2-GT.00.03-2022 beri hal yaitu konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 nah disini untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 3280-B.B.2-GT.00.03 tanggal 22 Juni 2022 tentang pengumuman hasil seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 maka Direktur Pendidikan Profesi Guru akan melakukan proses konfirmasi yaitu proses konfirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 nah jadi surat edaran ini nomor 1841 yaitu mengenai konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 nah disini ada rekapitulasi daftar calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 per provinsi atau instansi nah disini peserta utama berjumlah 40.530 peserta sedangkan untuk peserta cadangan 5.545 oke jadi bisa diperhatikan nah disini rekapitulasi daftar calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 per provinsi ya disini ada beberapa provinsi hampir semua provinsi ya dari Aceh sampai di Sumatera Utara kemudian ada beberapa instansi untuk peserta utama 40.530 kemudian peserta cadangan 5.545 nah bagi peserta yang dikatakan lulus maka harus segera mengkonfirmasi diri atau kesediaan mengikuti perkulian nah disini poin 1 informasi penempatan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 keperguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada laman ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIMPKB masing-masing jadi informasi penempatan bisa dilihat di SIMPKB masing-masing selanjutnya bagi guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online melalui laman ppg.kemendikbud.go.id pada tanggal 6 sampai dengan 10 Juli 2022 nah ini yang menjadi perhatian guru-guru seluruh Nusantara ya jadi bagi guru yang mendapatkan informasi penempatan segera melakukan konfirmasi kesediaan secara online melalui laman ppg.kemendikbud.go.id ya atau di SIMPKB masing-masing mulai tanggal 6 sampai dengan 10 Juli 2022 jadi diperhatikan tanggalnya itu tanggal 6 sampai dengan 10 Juli 2022 selanjutnya disini konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia jadi peserta yang dinyatakan untuk sebagai peserta cadangan harus memperhatikan akunnya masing-masing harus juga melakukan konfirmasi kesediaan melalui laman ppg melalui laman SIMPKB masing-masing selanjutnya bagi guru yang belum mendapatkan penempatan maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya ya jadi yang belum mendapatkan penempatan saat ini untuk memantau untuk adanya penempatan pada pelaksanaan berikutnya nah untuk poin yang terakhir yaitu ada pun hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 akan disampaikan pada tanggal 15 Juli 2022 melalui laman ppg.camdikbud.go.id nah jadi hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 akan disampaikan pada tanggal 15 Juli 2022 melalui laman ppg.camdikbud.go.id jadi diperhatikan nah ini untuk jadwal pelaksanaan jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 ya disini kegiatan dan kategori ya untuk kegiatan 1 konfirmasi kesediaan dari tanggal 6 sampai dengan 10 Juli kemudian penetapan peserta untuk penetapan peserta dari tanggal 12 Juli sedangkan lapor diri 13 sampai dengan 15 Juli nah ini harus diperhatikan untuk konfirmasi 6 sampai dengan 10 Juli penetapan peserta 12 Juli lapor diri 13 sampai dengan 15 Juli di akun SIMPKB masing-masing untuk pembelajaran mandiri 6 sampai 15 Juli orientasi mahasiswa 18 Juli kemudian pelaksanaan PPG dalam jabatan 19 sampai dengan 29 September ya pelaksanaan PPG dalam jabatan 19 Juli sampai dengan 29 September untuk wawasan kebenekaan 30 September UKMPPG 3 sampai dengan 9 Oktober ya jadi hal ini harus diperhatikan bagi Bapak Ibu Guru peserta PPG ya di tahun 2022 kategori 1 nah disini ada keterangan ketanya dapat disesuaikan dengan jadwal di LPTK masing-masing kemudian jadwal selengkapnya akan diinformasikan kemudian ya jadi harus disimak terus untuk akun SIMPKB-nya masing-masing melalui laman ppg.kemdikbud.go.id oke ini mungkin kabar gembira ya untuk kita semua mengenai konfirmasi kesedihan PPG tahun 2022 kategori 1 mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan tetap di tiang sinau sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati